hai oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang para sahabat-sahabat kupin dalam dimanam berada oke pada kesempatan yang berbahagia ini ya teman-teman aku mau mau mindah ini teman-teman ini ini bakal kita pindahin ya bataku bataku ini ya teman-teman ini bakal kita pindahin ke sebelah rumah di sana itu terkhusus buat kolam ikanila teman-teman jadi ini nanti konsepnya bakal aku ubah ini juga bakal aku ratain ya teman-teman kemungkinan bakal aku ratain untuk masalah ratanya kapan apa enggaknya enggak tahu juga nah ini nanti sama tok jeret sampai ujung sana kolam 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 tengah ini juga nanti kemungkinan udah kalau jadi kolam juga entah nanti ukuran kolamnya berapa-berapa aku juga belum ada gambaran tonton dan kita bakal maprasin daun-daun teman-teman ini karena kalau kolam itu temen-temen kolam terkhus kolam untuk ikan itu teman-teman itu terlalu rimbun ya teman-teman yang pertama daun-daun itu bakal ngotorin kolam temen-temen yang kedua Hai untuk eh kesehatan ikan tuh ikan bakal berkurang sehat kesehatannya berkurang teman-teman istilahnya yang seharusnya dia mendapatkan matahari yang cukup nah contohnya ini ini kan dia mendapatkan matahari yang cukup jadi dia airnya itu kayak gini teman-teman nih hijau tapi nggak terlalu pekat ini air yang bagus buat budidaya ikan mau ikan apapun ya airnya kalau kayak gini teman-teman ini termasuk air yang jadi teman-teman kalau air jadi demo model ikan apa yang ditaruh disini selagi itu masih ikan air tawar itu bakal sehat walafia teman-teman bahkan bisa gede bisa jumbo dia teman-teman kalau airnya kayak gini tapi untuk dapetin air kayak gini semua daun-daun ini harus dikurangin kalau bisa plong nggak ada daun-daunan jadi biarin dia kepanasan tapi perlu ada iup-iupan teman-teman jadi ini kemungkinan pohon-pohon ini nanti bakal aku bersihin ya teman-teman karena itu berpengaruh buat pertumbuhan ikan burayak kita nanti soalnya aku bakal membuat tim tempat untuk burayak-burayak ini nanti kan ada kemungkinan seribu lima ribu eh seribu ada gak ya seribu ekor kemungkinan ada ini teman-teman seribu ekor 500 lah kasar yang ngomong 500 ekor teman-teman ini ada nah untuk cara pemanenannya itu sendiri teman-teman ini kan kemungkinan bisa dipanen itu umur satu bulan teman-teman satu bulan setelah ditaruh di kolam itu kalau untuk yang sehat kalau yang memang udah siap hamil teman-teman beli dari toko nanti terus ditaruh di kolam biasanya beranak itu juga ada tapi ya biasanya umumnya sih satu bulan teman-teman satu bulan dua minggu itu baru dia bisa beranak dia kan menyesuaikan airnya teman-teman nah ikan-ikan ini nanti kan dia beranak secara pemanennya pemanenannya itu pukul 6 pagi teman-teman jadi 6 pagi itu dia anak-anak itu kadang bergunggul di pojok-pojokan itu teman-teman tinggal nyerok tinggal nyerok tinggal bersihin anakannya ambilin nah biarin ninduannya di sini teman-teman alamkah baiknya kalau teman-teman itu kasih bahkan pakanan yang hidup teman-teman contohnya cacing skutrat terus jentik nyamuk terus kutu air itu bagus buat pertumbuhan sel telur yang ada di ikan teman-teman nah teman-teman itu kalau mau ikannya cepat beranak cepat banyak ya caranya itu kalau mau nyantai pakai pelet juga bisa tapi ya lumayan lama sih kayak gini nih ini nanti kemungkinan bulan depan kita bakal ngeromba ini nih ini kita romba ulang nah itu entahlah pokoknya nanti buat buraya-buraya ikan ini kita fokus di ikan-ikan kita fokus di ikan-ikan yang beranak-beranak aja oke karena penyimpananku nggak cukup teman-teman mungkin cukup sekian ya video kali ini ya kita nggak bisa membahas lama-lama kurang lebihnya mohon maaf wilayah taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time sampai berjumpa di lain waktu bye bye